Ya lalu bagaimana kelanjutan dan perkembangan kasus main hakim sendiri atau persekusi yang terjadi di Cikupah? Kita bergabung dengan Ayu Jelita dari rumah kontrakan tempat kejadian perkara. Selamat siang. Ayu ada perkembangan apa dari sana setelah ditetapkannya ketua RTS tempat sebagai tersangka? Ayu. Ya terima kasih Fandi setelah sempat viral di media sosial ataupun di dunia maya video terkait sepasang muda mudi di desa Cikupah, Kecamatan Cikupah, Tangerang yang berinisial M yang berusia 20 tahun dan R berusia 28 tahun saat ini sudah memasuki tahap penyidikan dari pihak Polres Kota Tangerang, Banten. Memang kejadian tersebut saat itu bermula pada M yang meminta untuk dibawakan makan malam oleh sang pacar yang berinisial R yang berusia 28 tahun. R diperkirakan tiba di lokasi atau rumah kontrakan M sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan saat ini saya sudah berada di lokasi di mana terjadinya tindak kekerasan ataupun tindak kekerasan yang diterima oleh R dan M, yaitu pasca dilakukannya penggerabakan oleh oknum warga. Dan dari pihak kepolisian Polres Tangerang sendiri juga hingga saat ini telah menetapkan ada 6 orang tersangka yang sudah ditetapkan, dua di antaranya adalah merupakan RT dan juga RW setempat. Dan menurut informasi yang kami peroleh dari pihak kepolisian Kota Tangerang sendiri hingga saat ini 6 tersangka tersebut, yaitu akan dijerat pasal berlapis, yaitu dengan pasal 170K HUAP, yaitu dengan terkait pengeroyokan, dan pasal 335 dengan ancaman hukuman kurang lebih 5 tahun ke atas. Kembali ke studio, Fade.